Intro Berbekal ilmu dari orang tua yang sudah lama membuka lapak di pasar hewan, dan mahasiswa peternakan undim ini kemudian memberanikan diri membuka pet shop di jalan Walter Mungin Sidi tepat sebelum pandemi. Giras Pet Shop Toko modern yang menjual berbagai macam kebutuhan hewan peliharaan ini juga menyediakan jasa salon kucing lho. Pandemi ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap bidang bisnis satu ini, bahkan malah cenderung meningkat. Oke people, sekarang Hani di episode ini usah aku, kali ini sudah bareng sama Onod dari Giras Pet House, yaitu Irgi. Halo Mbak Hani, sehat? Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya Pak Hani? Sehat dong, makanya hari ini kita bisa main kesini nih untuk ngobrolin soal seputar bisnis satu ini ya. Ada pet shop disini atau lebih tepatnya pet house, sebenernya bedanya apa sih? Kalau disini, sebenarnya pet shop kan toko hewan peliharaan. Nah kalau pet house, itu condong ke giras itu lebih ke rumah hewan peliharaan giras. Jadi semua hewan itu ada disini semua. Maksudnya itu dari produk, kadang sama aksesoris untuk hewan semua ada. Seperti itu. Oh, jadi lebih ke menjual keperluan yang dibutuhkan oleh hewan gitu ya? Ya, sebenarnya sih sama. Tapi namanya saja yang pet house, jadi rumah peliharaan hewan giras pet house. Dan ada keterangannya pet shop sama grommie seperti itu, Pak Hani. Oh, tapi kalau disini ada untuk adopsi hewan juga nggak? Kontroks mara ini belum ada. Berarti untuk pelayanan atau produk yang ada di giras pet house ada apa aja nih disini? Kita disini jual produk, terus ada pelayanan salon. Tapi khusus kucing untuk saat ini. Udah, sementara itu mungkin untuk next ada dokter hewannya. Kalau produknya apa aja itu? Produk terdiri dari kucing, ikan, burung. Makanan? Makanan. Makanan, ada aksesoris, ada kadang. Seperti itu, Pak Hani. Oh, oke. Seperti yang ada di depan ini ya. Berbagai jenis makanan. Kucing, ini ada makanan ikan. Makanan anjing juga ada ya? Iya, ada. Oke, banyak sekali ya. Terus, kalau gitu, untuk giras pet house sendiri sudah ada sejak tahun berapa sih? Giras pet house di Walter Mohcidi itu lahir pada tahun 2020. 2020, tepatnya di bulan Februari. Seperti itu. Untuk yang lama itu sudah berdiri di pasar burung. Itu sejak 2014. Seperti itu. Berarti yang ada di pasar burung itu, kalau nggak salah punya orang tua ya? Iya, punya orang tua. Untuk pribadi masih baru satu tahun, setengah ini jalan. Nah, itu gimana? Berarti apakah selama ini kamu juga belajar dari orang tua atau diarahkan? Emang untuk nantinya bisa melanjutkan bisnis ini, kemudian akhirnya buka cabang atau gimana? Kita, saya pribadi masih belajar sama orang tua. Tapi tidak terlalu banyak. Karena sebelumnya, untuk sebelum-sebelumnya saya mau SD, SMP, SMA itu sudah sering diajari. Makanya orang tua membukakan toko buat saya untuk belajar dilepas orang tua, praktek sendiri langsung. Kalau belumnya kan di SD, SMP, SMA masih ikut-ikutan saja. Kalau ini sudah praktek langsung, tapi tetap ada dindingan orang tua. Kalau dulu berarti yang toko awal itu yang punya orang tua sama seperti ini? Atau lebih cenderung ke apa penjualannya? Kalau yang di pasar burung itu lebih komplit karena ada poultry-nya juga, ada ewan ternaknya. Kalau di sini masih burung, ewan ternaknya belum masuk. Karena kita lebih condong ke ewan peliharaan dulu sementara. Berarti nanti akan ada rencana untuk mengarah ke poultry juga? Yes, ada pastinya. Oke, jadi ini dari kecil sudah dididik gitu ya. Diterkenalkan dengan pekerjaan orang tua, usahanya. Akhirnya ternyata Irgi sendiri cocok dengan hal tersebut. Alhamdulillah cocok. Kebetulan saya juga suka sama ewan, seperti itu. Dan untuk sekarang ini memang Irgi masih belajar ya, kuliah di jurusan peternakan undi. Betul ya? Kenapa ambilnya peternakan sih? Ya karena dulu dari kecil sudah dikenali sama ewan peliharaan, ewan ternak juga. Terus yang dimana saya kan pribadi ingin menuruskan usaha orang tua. Tapi kan tidak hanya jual produk saja. Tapi aku ingin buat produk sendiri. Makanya saya masuk ke Universitas Bonogoro. Tepatnya fakultas peternakan seperti itu. Jadi tidak hanya pejualan, tapi aku ingin tahu isinya itu apa. Next kalau misalnya sudah tahu isinya, aku ingin buat produk sendiri. Pengen bikin produk sendiri. Contohnya apa nih biasanya yang kamu pelajari di sana? Misalnya produk berbentuk makanan atau apa? Untuk produk diri saya ingin membuat makanan. Terutama makanan sapi, kabing. Mungkin untuk kucing belum ya, karena kan di peternakan. Mungkin nanti kalau kucing setelah sapi sama kabingnya jalan, baru nanti kucing ikutan. Oh gitu ya, tapi kalau untuk jurusan peternakan sendiri sebenarnya di sana itu kamu mempelajari tentang apa sih? Ini fakultas peternakan sendiri itu ternyata hanya ngurusin hewan itu enggak. Ternyata dalamnya juga ada kita dilatih untuk berbisnis seperti itu. Jadi enggak hanya melihara terus ngerawat-ngerawat itu enggak. Mesti di dalam pelajarannya juga ada cara berbisnis. Apalagi peternakan. Mesti kita keluar harus jadi pebisnis juga kan. Oke, jadi bukannya ngurusin ternaknya aja gitu ya, tapi harus bisa jadi ownernya punya bisnis di bidang peternakan gitu ya. Dan apalagi peternakan ini sepertinya satu bidang bisnis yang akan selalu dibutuhkan dan sangat esensial loh ya. Betul sekali. Oke, dan kemudian ilmu yang kamu dapatkan di kampus itu, kira-kira sekarang dengan adanya Geras Pet Shop, bisa enggak sih ilmu-ilmu diterapkan langsung? Pastinya bisa, Pak. Untuk saat ini mungkin kuliah yang sudah jalan ini, saya bisa mengaplikasikan pada teman-teman karyawan di sini sama konsumen, terutama kandungan-kandungan produk. Konsumen kan mesti nyari solusi ya, Pak. Mesti enggak nyari solusi. Contoh, apalagi peternakan. Mesti konsumennya datang, Pak, Pak, ini kucing saya diare. Nah, ini kasihnya cocoknya produk apa ya, obat apa ya. Makanya kan kita harus rinci juga. Apalagi sama Iwan. Berarti konsumen itu ingin adanya solusi, enggak hanya jual produk, enggak. Karena kita harus ada penjelasannya juga. Memberikan solusi lah untuk konsumen, biar dia juga nyaman juga. Berarti kalau konsumen datang ke sini, mereka bisa berkonsultasi juga ya? Yes, bisa. Ini tentu menjadi salah satu pelayanan plus juga di sini ya. Karena kalau misalnya mungkin di tempat lain yang cuma jual produk, atau barangkali sama-sama sualayan seperti ini bisa ambil, ya tapi ya sudah silahkan ambil sendiri, pilih sendiri gitu ya. Sudah tidak mendapatkan penjelasan. Nah, terus kalau dari Irgi, menurut kamu lebih banyak ilmu yang kamu dapatkan ini yang selama ini dipelajarin dari orang tua atau dari kampus? Atau keduanya ini saling melengkapi? Saling melengkapi sih, dari Bapak saya diajari dalam proses penjualannya. Terus dalam perpulihan, dalam pendidikan, itu cara pemasarannya gimana, cara branding yang bagus gimana, cara manajemen toko karya itu seperti apa. Jadi sama-sama membutuhkan. Berarti lock gitu, Bapak punya pengalaman di penjualannya, terus di pendidikannya dapat penjualan awas dalam branding, terus sama pemasaran. Berarti lebih jelas juga sih seperti itu. Oke, nah terus kalau misalnya yang toko waktu Bapak itu kan, kalau nggak salah bentuknya masih toko biasa ya, masih toko konvensional ya. Belum seperti ini. Nah itu kemudian dapat bayangan untuk menjadikannya berbeda, nggak seperti yang dipunya Bapak itu, gimana mendapatkan konsepnya? Pertama saya riset ya, kunjung-kunjung ke toko nih, toko-toko yang udah bagus gitu. Pertama di Jakarta, Bandung, itu desktopnya kan udah bagus-bagus lah, seperti itu. Terus sebetulan saya collab-in dengan pendidikan yang ada di kuliah. Ternyata pening banget nih, membuat konsumen nyaman belanja, walaupun kita bidangnya didistributor. Mesti kan distributor saat ini, rata-rata kan barengnya merah-marah seperti itu. Tapi aku ingin distributor, tapi tempatnya itu nyaman, walaupun kita melayani pelagar-pelagar grocery, tapi pelagar retailer pun juga nyaman belajar di sini. Oke, wow. Menarik ya ternyata. Dan tentu saja masih banyak sekali hal yang bisa kita pelajari, terutama di bidang penjualan perlengkapan makanan dan segala macam untuk kebutuhan hewan bersama IRG, owner dari Giras Pet House. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang pernah datang ke kota Semarang, pasti kenal dong dengan jajanan tahu gimbal dan juga tahu pol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ternyata bisnis satu ini yang berhubungan sama hewan dan sepertinya cukup menarik ya, cukup menguntungkan juga ya. Karena kadang itu kalau misalnya punya hewan peliharaan, kayak punya anak sendiri. Keperluannya banyak, bahkan mungkin makanannya bisa lebih mahal daripada makanan yang punya ini ya, majikannya. kita yang jadi ngerawatnya gitu ya, terus kalau misalnya untuk mendirikan Pet House ini sendiri ya. Irgit kan tadi mempelajari sampai ke luar kota juga melawan survei, terus dikombinasikan dengan ilmu yang didapat di kampus ya. Berarti sebenarnya untuk menjadikan sebuah toko ini menjadi modern konsepnya, apa saja sih yang perlu diperhatikan? Untuk satu, manajemen karyawan. Karena manajemen karyawan itu sangat penting ya, dari pelayanan sama ilmunya juga ya penting. Terus untuk kedua, manajemen penataan juga itu juga penting kan. Yang dimana kita harus membuat konsumen itu nyaman. Mau nyari produk makanan kaleng, tempatnya di satu sisi. Sehingga terlalu mencarpunan kaleng kan, contoh seperti ini kan. Itu kan, kalau ada makanan kucing, ya kucing semua, anjing-anjing semua. Jadi konsumen itu nyari satu tempat saja nggak terlalu ribet. Anjing di sini, tiba-tiba ada yang di sana kan, itu kan ribet juga. Terus manajemen toko juga penting nih, manajemen toko. Terdiri dari satu karyawan, terdiri dari penataan juga. Yang sangat perlu diperhatikan itu yang pertama ada manajemen karyawan tadi ya. Kalau misalnya mungkin kita di toko-toko konvensional, yaudah kita datang nyamperin gitu kan. Ambilin kalau ambil gitu. Terus nanti yang ngambilin biasanya mungkin karyawannya. Tapi kalau sekarang kita pun bisa milih sendiri, nyambil. Dan kalau saya lihat di sini itu malah mbak emasnya yang nyamperin ya. Yang nyamperin para konsumen. Karena takutnya dia nyari produk, nggak tahu kan. Makanya kita bantu juga seperti itu. Terus kemudian, kalau untuk penataan kita juga udah lihat ini rapi banget. Tempatnya juga bersih ya. Ya, benar. Benar sih, ini menjadi salah satu yang pasti buat kita tuh nyaman mau datang. Benar. Terus kalau dari IRG untuk manajemen karyawan, sampai sekarang udah punya berapa karyawan? Total karyawan di sini ada enam. Empat ada kerja di toko. Dua, media. Media kreatif, Geras Pet. Kenapa terus untuk Geras Pet House ini sendiri sampai ada divisi media kreatifnya? Mas, berapa penting sih? Media sosial bagi saya berbatu itu penting banget. Apalagi untuk pemasaran dan perkembangan zaman juga. Yang dimana kan mulai dari anak-anak, dewasa, sekarang pegangnya tuh rata-rata handphone. Nah, akadara itu kan saya mengutamakan media sosial itu sangatlah penting. Seperti itu. Apalagi nanti kita akan membuat toko online. Contohnya kita akan membuat marketplace di Shopee dan Tokopedia. Dan next mungkin tahun depan Geras juga ada aplikasi sendiri. Jadi nggak perlu ulat marketplace. Mungkin nanti pakai aplikasi Geras Pet House. Dan lebih mudah juga dan bisa diantar langsung dari driver di sini. Lebih murah juga ya biasanya kalau misalnya langsung ke toko-nya gitu. Dan ini menarik ya karena ternyata walaupun seperti ini, yaitu Pet House. Tapi ternyata juga media sangat membantu ya. Seberapa pengaruh sih kemudian punya sosial media, terus menjalankan ada konten-konten kreatifnya itu, sama penjualan yang ada di toko. Sangat pengaruh sih terutama untuk konsumen-konsumen yang nggak tahu Pet Shop terdekat tuh mana. Pet Shop yang worth it bagi dia kan juga gimana. Makanya kan untuk konten-konten saya perbanyak, perbagus, semenarik mungkin sih konsumen tuh untuk datang ke sini. Itu menurut saya sangat menjanjikan juga sih untuk media sosial terutama. Ya itu yang saya bilang kan perkembangan zaman yang sangat pesat. Jadi ya mau nggak mau kita harus mengikuti juga. Kalau misalnya nggak ada media sosial mungkin pemasaran susah ya. Apalagi kan di awal saya kan kuliah, jamnya saya bagi-bagi. Yang dimana kan punya ketabuhan, karyawan, empat ya. Mau nggak mau kan harus pemasaran cepat gitu, secara luas. Seperti itu, maunya sih nggak semarang aja. Luar pulau, luar kota, tuh saya pengen jangkau. Tapi kalau untuk saat ini sudah sampai mana aja untuk konsumen dari Geros Pet House? Pastinya Jawa sudah ada untuk pulau Jawa. Mungkin untuk yang di luar pulau tuh, sementara ini masih di Kalimantan. Seperti itu. Oh ini untuk yang retailnya ya? Untuk gerosir, pelagang gerosir. Gerosir, oke. Nah, kalau untuk gerosir sendiri gimana? Antara gerosir dan retail seperti ini sebenarnya lebih menguntungkan lebih banyak pelanggannya yang mana? Untuk sementara ini lebih banyak retail ya Pak ya? Lebih banyak retailnya. Mungkin untuk gerosir hanya beberapa hal lah, mungkin bisa dihitung. Tapi untuk retail, udah sangat banyak banget. Tapi kan untuk gerosir kan, sekali beli kan yang nggak sedikit retail lah, lebih banyak kan. Makanya untuk gerosir mungkin masih sedikit sih di sini. Berarti kalau misalnya ada yang mau buka toko, bisa ya nanti konsultasi? Bisa, benar. Pastinya kita akan berikan solusi yang baik, yang dimana biar sama-sama jalannya nanti akan kasih arahan, terutama produk yang laku itu di pasaran itu apa dulu. Jadi supaya sama-sama jalannya seperti itu. Oke, jadi karena mungkin ketika buka awal kan nggak harus semuanya disediakan. Bisa berangkat dari yang mana memang paling bestseller gitu ya. Oke, terus kalau untuk pet shop, pet house ini sendiri kan tadi dibilang ada salonnya ya, ada groomingnya. Nah itu kayak gimana pelayanannya, ada pilihan jasa apa aja? Nah, untuk dikira menunya tuh terutama salon ya, tapi untuk kucing, untuk ngaji belum ada. Ada menu daily, daily itu mandi harian. Terus dua, ada special treatment. Nah itu special treatment itu diperlakukan spesial lah, terutama sampo-nya itu juga beda. Seperti itu, jadi lebih komplit lagi. Dan ketiga ada mandi gibal. Mandi gibal itu khusus yang kucingnya tuh, bulunya gibal-gibal, seperti itu lah. Nanti itu di sini juga bisa diatasi juga. Terus ada treatment anti kutu, sama anti jamur, seperti itu Bang. Wah, komplit juga ya. Kayak manusia aja nih. Iya, benar. Banyak banget pilihannya. Dan sepertinya masih banyak fasilitas lain yang bisa didapatkan dari grass pet house ini. Jadi jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan penuh semangat, kami bangga mencari jalan. Berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang, untuk Indonesia. Kita lanjut lagi, ini usahaku episode Giras Pet House. Nah, tadi kan kita ngomongin soal salon buat hewan ya. Ada buat kucing kalau misalnya di sini. Kemudian, menunya itu banyak. Terus ada fasilitas lain nggak? Misalnya, apakah kita harus datang ke sini atau bisa dijemput? Pastinya kita mempermudah konsumen. Misalnya konsumen mau berangkatnya pagi. Kan rata-rata orang kerja kan berangkat jam 7-8. Nah, mungkin bagi teman-teman yang susahan. Nggak bisa mengantarkan ke toko. Kita juga melayani jasa antarcebut. Dan itu pun gratis tanpa dibungut biaya sama sekali. Wow, gratis. Dengan radius berapa nih dari sini? Untuk Semarang ini wilayah Semarang. Menyeluruh. Semarang, semarang ya? Semarang intinya. Oke, caranya gimana kalau misalnya pengen booking? Cukup mudah. Mungkin ada di sosial medianya Giras. Di Instagram maupun Facebook. Itu tertera sangat jelas. Ada keterangan di bionya. Itu customer service. Tinggal klik aja. Nanti akan terhubung langsung ke customer service toko. Seperti itu. Oh, begitu. Tanpa tambahan biaya ya? Tapi kalau untuk salonnya sendiri start from berapa nih kira-kira? Start dari 45 sampai 150. Oke. Tinggal diselesaikan dengan kebutuhan. Iya, selesai kebutuhannya. Terus, kira-kira ke depannya ada rencana apa nih? Misalnya nanti akan ada penitipan hewan juga? Atau mau kemudian jadi pet shop yang bisa adopsi hewan juga? Atau gimana rencana ini? Untuk next, tahun depan pastinya ada target lah ya. Mungkin satu ada dokter hewan. Kedua penitipan. Sama mungkin insya Allah pelebaran tempat juga. Seperti itu. Supaya konsumen datang pertama untuk kucing salon, kucing penitipan sama dokter itu nanti lebih nyaman lagi lah. Tidak campur langsung dengan proses penjualan. Karena kan mesti ada yang ingin ditungguin. Nah, gitu kan jadi pengennya seperti itu. Oke, nah terus kalau tadi kan kita bisa nganter ke sini dan juga bisa booking. Yes. Tapi untuk kuotanya pasti bisa kalau misalnya yang nganter ke sini. Maksudnya selalu ada kuota tersendiri atau gimana? Pastinya setiap hari ada kuota ya untuk nasimal antar jemput tidak semuanya kita terima. Jadi kita mainnya pejat palan dahulu. Seperti itu. Jadi semuanya langsung kita ambil. Karena kita kan menjaga kalau misalnya ada konsumen yang jauh-jauh tiba datang ke sini. Terus tiba-tiba full kan terada kecewa kan. Makanya kita memberikan slot kosong untuk konsumen yang datang ke sini langsung. Oh, tetap ada slotnya ya. Siapa tahu lagi buru-buru gitu kan. Tiba-tiba datang pengen nyalonin. Nah, terus kalau dari Irgi menjalankan hampir sekitar satu tahun lebih ya berarti bisnis ini. Bagaimana nih naik turunnya bisnis pethouse selama pandemi ya bisa dibilang dari awal masuk ini udah pandemi sampai sekarang. Pastinya naik turun itu pasti ada rumah untuk pandemi. Awal buka itu Februari, tiba-tiba Maret ada informasi pandemi masuk ke Indonesia itu. Pastinya sangat panik ya. Makan sangat panik. Toko harus buka terus bisa ambil mau kuliah. Itu nggak kekontrol sama sekali. Tapi... Sempat tutup nggak? Alhamdulillah nggak ada tutup. Terus saya memikir-mikir gimana ini supaya bisa jalan. Ya, dengan satu kita kebersihan media sosial untuk mempercayakan konsumen kalau kira sepedos itu bersih dan nyaman untuk belanja seperti itu. Berarti biar masyarakat yakin dan nggak takut ya ketika mau datang ke sini. Benar, benar. Tapi kalau misalnya nggak datang pun beli produknya bisa misalnya diantar ke rumah? Bisa, pastinya juga bisa. Tapi kalau belian antar itu ada minimumnya dan ada jaraknya. Misal jarak sekian, nanti ada minimal sekian. Tapi untuk wilayah Semarang juga. Oke, jadi sekalian lah buat nyetok berapa lama gitu ya. Sudah langsung diantar ke rumah. Terus, kan tadi pandemi ya. Tapi sebenarnya waktu pandemi itu bisnisnya sempat turun atau malah naik? Nah, itu untuk di awal mungkin turun ya. Karena ada informasi kan kalau hewan itu bisa menularkan ke manusia juga. Ternyata tidak. Ternyata abis beberapa bulan ada klarifikasi dengan langsung oleh dokter hewan. Ternyata alhamdulillah sudah naik langsung. Dan kebetulan kan itu kan PSBB ya. Itu kan masyarakat kayak nggak ada kerjaan di rumah, nggak ada ngapa-ngapain. Makanya kan masyarakat memelera diwan peleraan. Contohnya kucing, ikan, sama burung. Itu yang meningkat di kalangan masyarakat waktu itu. Oke, ini soalnya mereka tipe-tipe hewan yang bisa menjadi teman ketika WFA di rumah ya. Benar, benar. Jadi lebih banyak keku di rumah. Juga bisa punya lebih banyak waktu untuk bisa ngurusin binatang. Langsung sekalian, ngilangin stres. Iya, benar. Makanya ternyata ini jadi salah satu bisnis yang kemudian naik ketika pandemi. Wow, luar biasa. Terus dengan adanya momen seperti itu, Irgi memanfaatkannya gimana nih? Misalnya kayak, wah mumpung lagi naik-naiknya. Terus apa mungkin ada diskon gede-gedean atau terus penjualannya marketingnya ini semakin digalakkan atau gimana? Yes, marketingnya saya galakkan, saya kasih penyuluhan juga. Pentingnya melihara hewan itu fungsinya itu apa saja gitu kan. Setelah masyarakat itu tahu juga. Terus kita juga melakukan penjelasan atau klarifikasi seputar yang tadi. Kalau hewan itu bisa meneluarkan, ternyata itu tidak sama sekali ya. Makanya saya tingkatkan dalam pemasarannya. Seperti itu juga. Oke, jadi pemasarannya walaupun secara tidak langsung menjual hewan, tapi dengan kalau misalnya orang nanti banyak yang kemudian memelihara hewan, pasti juga akan butuh beli ke sini ya. Betul banget sih itu. Oke, dan terus ada pesan nggak nih dari ING untuk teman-teman yang barangkali sama-sama di bidang pet house nih atau usaha lainnya yang juga lagi merintis dan ternyata menemui kesulitan seperti ini ya. Pandemi lah atau terus kemudian masyarakat pembeliannya, daya belinya jadi turun. Bagaimana harus bertahan dan bisa tetap optimis? Mungkin untuk pandemi ini susah tuh kita kreatif ya. Berarti kita mau memutar rata. Mau kondisi apapun, kan namanya usaha kan kita juga nggak tahu kan. Mau jatuhnya kapan, mau naiknya kapan, nggak tahu. Apalagi pandemi ini pasti rata-rata turun. Tapi mau nggak mau kan kita harus survive juga. Mau nggak mau juga harus berpikir, mengubah lah. Gimana sih ini ketika kita tetap berjalan. Makanya itu kreatif sangat penting bagi saya. Pertama kreatif, terus habis itu? Komitmen dan fokus. Jangan terlalu, ya kita boleh mengeluh lah. Tapi jangan berlarutan mengeluh. Habis itu kita harus berpikir lagi. Harus gimana sih ini kita tetap berjalan. Seperti itu kan. Masa langsung pasrah kan nggak kan? Makanya kita harus kreatif apa yang harus dilakukan. Habis itu kita komitmen dengan apa yang kita lakukan itu dan fokus. Jangan terlalu banyak mikir kanan-kiri, kanan-kiri. Seperti itu. Nah ini kalau misalnya ngomongin kanan-kiri, di daerah sini kalau kita lihat ya, banyak juga loh yang jual-jual semacam ini ya. Pet house, segala macam. Jadi gimana nih untuk kemudian persaingan bisnisnya? Merasa ada persaingan di sini atau gimana kalau kamu menanggapi? Saya berarti enjoy sih. Enjoy karena saya di sini nggak terlalu, gimana ya? Terang-terang harga, jujur. Saya tidak terlalu suka. Jadi saya lebih enak harganya tuh samain aja. Kalau saya lebih, jodong ke pemasaran, penyamanan, kebersihan toko, sama pelayanan. Seperti itu kan. Oke. Jadi untuk harga ya berani lah ya. Sama seperti yang lain. Tapi untuk pelayanan di sini bisa dimaksimalkan. Baik, terima kasih banyak Irgi. Sama-sama Bani. Kita udah dibelain-main dan juga dapat ilmu yang banyak sekali ya. Ini menarik loh ya. Dan harus dicatat untuk e-people. Jadi selama pandemi, sambat itu normal ya. Wajar, boleh. Tapi kita harus berpikir kembali pengen ngapain. Betul sekali. Tidak cuma sambat aja, tapi juga harus mempersiapkan apa-apa yang harus dilakukan dan tetap berusaha gitu ya. Dan semoga kita semua bisa selalu melewati setiap cobaan ini. Dilancarkan bisnisnya. Walaupun ada turunnya pasti nanti akan naik kembali ya. Dan jangan lupa untuk e-people yang pengen bisa kita liput di Ini Usaha Aku. Silahkan DM aja di Instagram. Dan jangan lupa untuk saksikan Ini Usaha Aku setiap hari Jumat jam 9 pagi. hanya di Youtube Channel Semarang Pemkot. Saya Hany Nurmalita pamit. Sampai jumpa.